Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube nya Sinta Kansa Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue singkong Rasanya sangat enak, tampilannya sangat menarik, bisa untuk ide jualan atau isian snack box Jika kalian ingin tahu resep dan cara pembuatannya, simak videonya sampai akhir ya Jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Langkah pertama, siapkan kelapa parut secukupnya, tambahkan 1,4 sendok teh garam Aduk-aduk supaya tercampur rata, setelah itu kukus selama 15 menit Tambahkan potongan daun pandan supaya aromanya lebih wangi Sambil menunggu kelapa parutnya matang, disini sudah saya siapkan 1,5 geloh singkong yang sudah diparut memanjang Ini saya bagi menjadi 2 bagian Untuk wadah yang pertama, sebanyak 1 kg Untuk wadah yang kedua, 500 gram Untuk singkong yang 500 gram, tambahkan 1,4 sendok teh garam Vanili bubuk secukupnya 200 gram gula merah Kemudian aduk-aduk sampai gula merahnya larut dan tercampur rata Jadi totalnya, untuk singkongnya ini saya menggunakan sebanyak 1,5 kg atau 1500 gram Setelah singkong dan gula merahnya sudah tercampur rata, sisikan dulu Untuk singkong yang beratnya 1 kg, saya tambahkan vanili bubuk secukupnya 1,4 sendok teh garam Kemudian tambahkan 300 gram gula pasir Aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Setelah semua adonan sudah tercampur rata dengan gula dan warna Untuk selanjutnya akan saya kukus Setelah 15 menit, kelapa parutnya sudah matang Angkat dan sisikan Siapkan loyang, kemudian tuang adonan warna hijau Ini saya tuang setengahnya dulu Untuk loyangnya, jangan lupa olesi dengan minyak supaya tidak lengket Atau jika kalian ada daun pisang, bisa ditambahkan sebagai alas Sambil ditekan-tekan adonan warna hijau Supaya lebih padat Setelah itu, kukus selama 10 menit Setelah 10 menit, buka tutupnya Kemudian tuang adonan warna coklat atau yang ada gula merahnya Sambil ditekan-tekan juga supaya lebih padat Setelah itu, kukus kembali selama 10 menit Setelah 10 menit, buka tutupnya Kemudian tuang adonan warna hijau Sambil ditekan-tekan supaya lebih padat Setelah itu, kukus kembali selama 45 menit atau sampai matang Setelah 45 menit atau setelah matang, buka tutupnya Kemudian keluarkan dari kukusan dan biarkan sampai dingin Setelah kue singkomnya dingin, keluarkan dari cetakan atau dari loyang Untuk resep lengkapnya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi Kemudian potong-potong untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan dengan selera saja Sebelum dipotong, pastikan kuenya sudah benar-benar dingin Supaya hasil potongannya bisa bagus dan tidak lengket Setelah dipotong semua, selanjutnya akan saya kemas Siapkan plastik OPP ukuran 9 Kemudian gunting kedua sisinya Ambil satu potong kue singkong Kemudian tambahkan kelapa parut secukupnya Setelah itu, bungkus Kemudian untuk perekatnya, tempelkan Untuk bagian atas dan bawah, lipat Kemudian isolatit Lakukan hal yang sama sampai habis dan selesai Setelah selesai dikemas, jangan lupa tempeli dengan stiker Nah ini dia hasil kue tradisional dari olahan singkongnya Sudah selesai dan siap disajikan Rasanya sangat enak, tampilannya pun sangat cantik dan menarik Bisa untuk isian snack box atau ide jualan kalian Demikian resep dari saya Selamat mencoba Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih